Jajaran Satreskrim Polres Majalengka berhasil mengungkap tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan bermotor, pencurian pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan atau curas. Untuk kasus pencurian kendaraan bermotor terjadi di 6 TKP, sedangkan kasus curat dan curas terjadi di 2 TKP. Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan 9 tersangka yang ditangkap di lokasi berbeda, termasuk menangkap 2 orang residivis yang dibekuk di Sorean, Bandung. 2 orang residivis tersebut terpaksa diberikan tembakan terarah oleh polisi karena mencoba melarikan diri ketika hendak ditangkap. Dari kasus tersebut, polisi mengamankan barang bukti yaitu 7 unit sepeda motor, 1 buah handphone, 1 kunci teh, serta 1 buah gunting. Saya kasih tahu sama teman-teman semuanya, jangan sampai berbuat kriminal di Majalengka karena suatu saat nanti akan tertangkap. Dalam seminggu ini kita bisa mengungkap ada 6 perkara, khususnya pasal pencurian, baik pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan. Ini ada 6 kasus dan 7 tersangka yang sudah kita amankan, dan 1 DPO. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata. Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV, Triberata TV, Triberata TV, Triberata TV, Triberata TV, Triberata TV. Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV.